Terima kasih. Terima kasih. Saya enggak tahu apakah memang akan terjadi atau tidak, krisis yang nyata sudah di depan mata. Kita memasuki musim perubahan, saya enggak tahu sementara saya sharing ini ada yang lagi berubah, kesehatannya lagi berubah, lagi menurun mungkin, keuangannya lagi berubah, keluarga lagi mengalami perubahan. Tapi percayalah begini, perubahan itu hal biasa saja. Sebab begini, kehidupan pasti ada musim-musim perubahan kan. Kalau orang tinggal di negara yang musimnya berubah, ya memang mesti harus menyadari ini kan. Kita asik di Indonesia kan musim cuma dua musim saja, hujan sama panas. Tapi coba, satu kali saya pernah pelayanan ke Toronto, waktu itu lagi musim dingin. Perpindahan dari musim semi ke musim dingin. Dinginnya minta ampun, minus 12 derajat bayangkan. Oh iya itu enggak main-main itu. Dari negara yang biasa panas begini, minus 12 derajat. Buat saya enggak nyaman banget, enggak nyaman sekali. Sampai teman yang saya tinggal di rumahnya mesti skopin salju, karena salju begitu luar biasa. Sampai saya berkata, iya ya. Di musim-musim perubahan, kalau kita enggak menyesuaikan diri, kita akan kemudian begini, gampang dikalahkan. Nah, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Saya coba akan tunjukkan ini buat bapak ibu semua. Ini yang kemudian Paulus katakan, waktu dia berbicara tentang the glory of God, kemuliaan Tuhan. Kan kita tahu, kemuliaan di perjanjian lama itu selalu mematikan, karena dari luar. Begitu cahaya Musa bercahaya, orang kemudian takutkan ketemu Musa. Sampai mereka ngomong, tolonglah Musa, selubungi mukamu, supaya kami ini tahan melihat engkau. Bayangkan, kemuliaan yang di luar saja hebatnya luar biasa. Apalagi kemuliaan di dalam kita, pasti itu luar biasa. Nah yang saya tahu begini, orang kalau hidup dalam Tuhan, harusnya berubah. Sorry ya, kalau lama jadi Kristen masih tetap licik, masih tetap bohong, masih tetap garang, masih tetap kasar. Pertanyaan saya, berubah gak kita? Ya kan? Tiap hari saja saya berubah. Sel-sel kita yang jumlahnya miliatan, mesti berubah kan? Ya kan? Sel harus tiap hari berubah. Kapan sel tidak berubah? Abnormal. Nah itu sumbernya kanker itu sebetulnya. Ya kan? Kita semua tahu itu. Bahwa kita berubah tiap hari. Pertanyaan saya, saya berubah gak? Sekian lama ikut Yesus, saya berubah gak? Yang saya ngomong berubah bukan fisikal, bukan potongan rambut berubah, bukan cara pakaiannya berubah. Misalnya kita kekinian sekarang. Ya kan? Ya yang model potolot-potolot lancip begitu lah ya. Kemudian ya sepatu berubah. Gak apa-apa. Yang itu kan fashion saja itu. Tapi pertanyaan di dalam berubah gak? Ya kan? Kalau kita gak berubah buat apa? Karena begini, kalau orang gak berubah tetap saja licik. Cuman ada di gereja saja. Makanya kan belum tentu orang di gereja rohani. Ada orang di gereja tapi duniawi. Sementara ada orang di dunia tapi rohani loh. Nah itu kan pukulan buat kita. Kalau kita gak berubah. Tapi hopefully berharap banget. Bahwa semua kita yang ada disini, kita berubah. Enggak. Tepuk tangannya nanggung sih. Enggak, enggak. Saya gak berharap di tepuk tangan nih. Saya tetap semangat percayalah ya. Enggak kayak nerbangin merpati di tepuk tangan nih. Baru terbang cepat. Enggak. Saya akan tetap semangat berkotba ini. Karena kalau kita gak berubah Bapak Ibu. Sesuai yang Tuhan mau. Nanti kita terpental ke belakang. Oh iya kan? Ya. Nah coba. Coba kita baca ayatnya dulu. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ayat yang ke 17 kan kita tahu bahwa dimana ada roh Allah disitu akan ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh dan dimana ada roh Allah disitu ada kemerdekaan. Boleh gak kita baca sama-sama jemaat yang diperkati 2-3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Diubahnya serupa dengan Yesus. Bukan berubahnya aksesoris rohaninya makin banyak. Bukan. Terserah lah. Aksesoris makin banyak secara rohani boleh lah. Gelar-gelar secara rohani makin banyak gak apa-apa juga. Tapi karakternya berubah gak? Wataknya berubah gak? Jangan cuman mainan perubahan itu aksesoris kan. Ya mobilnya banyak stiker rohani boleh lah. Ya di rumah lambang-lambang salibnya banyak boleh lah. Tapi wataknya berubah gak? Kalau gak berubah buat apa? Cuman mainan di luar tapi gak ada di kedalaman kan? Ya kan? Maksudnya begitu. Nah kata diubah disini, diubah. Katakan diubah Bapak Ibu? Itu memakai kata asli namanya metamorfo. Bahasa Gerikan. Metamorfo. Itu perubahan. Dari kata itu muncul istilah biologi dipakai di biologi. Metamorfosa. Tau metamorfosa? Totally different perubahannya. Dari ulat yang tadinya merayap di tanah. Kan dulu kita suka begini. Becek, kotor hidupnya. Merayap-rayap. Ya kan? Ya mungkinlah. Suka merayap-rayap yang gak jelas. Kotor-kotor mainannya. Bisnisnya kotor. Cara kehidupannya kotor. Ya karakternya kotor. Dulu-dulu. Saya juga begitu dulu. Saya kotor dulu kan. Tapi kemudian begini. Diubah. Nah diubah. Waktu diubah lewat proses. Gak enak prosesnya. Namanya inkubasi. Inkubasi itu akan jadi apa itu? Kepompong. Ya dong? Kepompong. Ada dari saudara yang mungkin sekarang lagi masuk kepompong. Kepompong gak enak loh. Sepi. Gak ada orang yang mau dekat sama kita. Kita lagi susah. Orang gak mau dekat. Biasanya kalau kita lagi kaya, banyak orang dekat. Coba kalau kita lagi susah, jarang ada yang mau mendekati. Ya kan? Proses lagi proses. Kita lagi ngalami masa inkubasi kepompong. Bayangkan. Sepanjang saya hidup gak pernah loh. Ada I.O. Ngadakan seminar atau pameran kepompong seluruh Indonesia. Gak ada. Ada yang pernah datang ke pameran kepompong seluruh Indonesia? Itu I.O. cari mati itu. Pasti bangkrut itu. Gak ada. Kepompong gak layak dipamerkan. Kepompong. Dan kepompong gak bisa di shortcut. Gak bisa dipotong pintas begitu. Kepompong biarkan saja. Makanya kadang-kadang kalau ada orang proses, ngalami proses. Jadi jangan coba potong-potong proses. Saya ngalami proses, biarkan proses berlangsung. Membentuk karakter saya. Karena proses itu adalah salah satu fasilitas. Bapak Ibu setuju atau tidak, Tuhan beri kita fasilitas ada tiga. Yang pertama hadirat Tuhan itu fasilitas dari surga. Yang setuju katakan amin. Bahwa saya gak mampu, tapi Tuhan mampu. Itu hadirat Tuhan. Yang kedua mujizat. Mujizat itu fasilitas. Tapi jangan menyembah mujizat. Tolong jangan jadi orang Kristen yang menyembah mujizat. Mujizat gak perlu disembah. Yang disembah si pembuat mujizat. Jawabannya orang Kristen datang cuma mujizat. Begitu ada apa-apa tumbang. Karena gak deket sama Tuhan kan. Pastilah orang benar pasti ngalami mujizat. Loh saya sering ngalami mujizat. Dari yang kecil-kecil bayangkan. Mau turun di Surabaya. Saya beberapa bulan ini rutin ke Surabaya. Minggu lalu baru Surabaya. Sebelumnya ke Surabaya sering banget. Sampai teman-teman ngomongin. Udah pindah ke sini saja sudah. Jangan di Jakarta. Polusinya terlalu berat. Kayak kan orang Jakarta ya. Udah pindah saja ke sini. Enggak selama Tuhan belum suruh. Ya saya gak akan pindah. Kalau Tuhan suruh ke Papua. Saya pindah ke Papua saja. Karena saya tawanan roh. Ih ngeri sekali ya. Enggak lah. Memang saya tawanan roh Tuhan kan. Jadi kalau suruh kemana. Ya gerak saja. Makanya saya gak mau melakukan apa yang manusia ingin. Saya mau melakukan apa yang Tuhan ingin. Sebab saya bukan pelayan manusia. Saya pelayan Tuhan. Loh iya dong. Mesti prinsip kuat itu dibangun dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu tau gak. Begitu mau turun pesawat. Kan itu. Udah kira-kira 200 km. Mau turun begitu. Saya jarang-jarang cek tas. Eh begitu saya lihat. Dompet saya gak ada. Gak ada dompet saya. Nah KTP saya pisahkan. Untuk cek in pesawat kan KTP sendiri kan. KTP belum saya masukkan dompet. Jadi begini. Di dompet ada uang cash. Uang cash. Jadi begitu. Wah kok gak ada dompet. Panik sedikit. Panik saja sedikit. Sedikit saja sebentar. Kaget. Ya gak usah lama-lama lah panik. Biasa saja. Sebentar saja panik boleh. Panik boleh. Tapi sebentar. Jangan terlalu lama panik-panik. Nanti gila lagi ya. Jadi begitu. Ya sebentar. Saya bahagia pak. Saya ngomong. Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau boleh jangan satu kertas pun hilang di dompet saya. Kan kalau kertas gak boleh hilang. Berarti kan. Kertas uang. Kertas tagihan. Kertas konseling. Kan gak cuman kertas uang pak. Ada kertas tagihan juga. Yang mesti gak boleh hilang kan pak. Nanti orang ngomong. Itu orang ngambil. Gak bayar kan gak enak pendeta big begitu kan. Tahu bapak ibu. Begitu mendarat ke Los Enfon. Saya ngomong. Tolong cek di Cengkareng boleh gak. Dompet saya ketinggalan. Oh gitu ya pak. Begitu begini. Langsung di kontek. Gak ada. 10 menit, 5 menit. Pak dompetnya sudah ketemu. Bapak tadi beli kopi di satu kafe. Kafe nya rame banget. Saya taruh dompet disitu. Coba bayangkan. Iman saya terlalu kuat memang sih ya. Saya taruh saya jitu dompet. Gak hilang pak. Istri saya langsung ke bandara. Dicek semuanya utuh. Istri saya baru tahu. Ternyata kamu nyimpen uang juga kes ya. Saya ngomong ya sayang kan uang kes perlu aja. Kalau beli-beli apa. Kadang saya dorong kasih satpam. Kasih siapa. Saya suka begitu kan. Bawa kes untuk kasih-kasih. Kadang-kadang suruh Tuhan suruh apa. Kelakukan saja. Uang-uang itu cuma kertas kok. Aminnya susah sih. Memang gak gampang. Gak gampang. Kalau belum level jangan dipaksa-paksa lah saudara ya. Ya nanti terpaksa jadinya kan. Nah Bapak Ibu tahu. Gak hilang loh. Gak hilang satu kertas pun. Buat saya mujizat. Terserah orang ngomong apa. Mujizat. Tapi mujizat fasilitas. Hadirat Tuhan fasilitas. Mujizat fasilitas. Tapi proses hidup itu fasilitas. Tidak ada yang amin. Pencobaan itu fasilitas. Karena mengeluarkan yang terbaik dari dalam kita. Orang Kristen kalau gak dicobai. Ya kelihatannya baik-baik. Kelihatannya. Ya kan? Yang wanita disini ini lipsticknya tulisan haleluya. Kalau disini rohani. Tapi waktu ditekan coba. Keluarnya apa. Nah oke kembali kesini. Ini masa yang tidak gampang untuk berubah memang. Tapi harus berubah. Ada seorang penulis bagus namanya Henry Klautus. Dia berkata begini. Dasar dunia bergerak cuma satu. Perubahan. Kalau statis gak ada perubahan. Nah tergantung perubahannya ke arah mana. Makanya saya tadi katakan. Tanda orang hidup pasti berubah. Tergantung hidup yang dia yakini apa. Makanya sorry ya. Orang Kristen boleh nyanyi hebat. Tapi curang. Gala. Emosional. Licik. Trik-triknya kasar. Politik-politikan untuk jegal orang. Maafkan saya. Berubahnya ke arah yang salah. Orang makin rohani makin berkarakter. Saya ulangi. Orang makin rohani makin berkarakter dalam Tuhan. Orang makin rohani. Gak cuma makin jago beragama Kristen. Makin berkarakter dalam Tuhan. My brother aminkan itu. Saya suka Pak Benny aminkan itu. Saya suka. Kakak saya aminkan itu. Sepatunya keren sih. Warna-warni. Udah gak usah ditutupi Pak. Keluarkan saja. Pak Tanto itu kakak baik saya. Jadi kalau kita saling mengani ya. Supaya rupa Kristus menjadi nyata diantara. Yang satu juga keren. Jangan turunkan loh. Biasa saja udah. Oke. Jadi lupa saya gara-gara lihat sepatu. Hanya di interkon saya berani begini. Kalau enggak saya dirajam batu. Saya enggak berani ya. Karena mereka sahabat baik saya. Walaupun mereka enggak menganggap saya sahabat. Oke. Sudah mau berubah? Saya tanya buat Bapak-Ibu semua. Israel keluar dari Mesir. Jumlahnya berapa orang? Wih Pak Rudy itu paling tegas memang. Sesuai bentuk badan. Sebenarnya ini tandingannya Coach Jeffrey. Coach Jeffrey dimana ini? Mesirnya Coach Jeffrey duduk di sebelah. Ini di sebelah. Waduh sepaling aman pembicara. Dua juta kurang Pak. Tapi sudah mendekati benar. Kira-kira tiga juta Pak. Tiga juta orang keluar dari Mesir. Ini kan gambaran tentang Musa dan Israel itu. Dua Korintus tiga itu. Tentang kemuliaan lahirnya dan kemuliaan batinnya. Oke. Enggak usah saya jelaskan. Nah yang masuk ke Tanah Perjanjian. Karena tujuannya keluar untuk masuk ke Promised Land. Karena berapa orang yang masuk? Wih mantap. Nah ini benar Pak. Dua. Tapi tadi juga enggak salah sih. Cuman kurang sedikit saja. Cuman kan masih tafsiran Pak. Karena waktu itu kan belum ada data sensus. Ya dua juta, tiga juta kira-kira. Yang masuk dua betul Pak Rudi menjawab betul. Jadi artinya begini. Yang enggak masuk jutaan orang. Itu tukang kubur mayat paling capek itu. Karena tiap hari nguburin mayat banyak. Itu profesi paling banyak uang itu waktu itu. Coba. Karena memberontak. Nah ternyata begini Bapak Ibu. Sorry ya. Mengeluarkan Israel dari Mesir gampang. Yang susah itu memang mengeluarkan Mesir dari Israel. Saya ulangi. Mengeluarkan Israel dari Mesir gampang dengan mujizat. Yang susah itu mengeluarkan Mesir dari Israel. Makanya kalau orang enggak berubah dari dalam. Begitu terus. Sorry ya. Makin pintar berteologi ya. Ilmu teologi itu kan sama dengan kayak ilmu psikologi. Kayak ilmu sosiologi. Kayak ilmu antropologi. Kalau itu ilmu. Kan teologi adalah ilmu tentang Tuhan. Jadi kalau cuma berilmu tentang Tuhan. Tapi enggak praktik buat apa. Loh. Ya setuju harus setuju Pak. Kayaknya Pak ya. Nah kalau saya cuma pintar berteologi. Tapi saya enggak praktik. Enggak berubah. Saya tetap licik. Saya tetap penipu. Saya tetap garang. Ya. Gambar apa yang saya mau tampilkan di luar sana. Kalau cuma hebat-hebatan gelar. Hebat-hebatan jabatan saya pendeta. Enggak lah. Saya orang biasa saja kok. Yang hanya karena anugerah Tuhan saya bisa pelayan. Nah saya dorong Bapak Ibu. Sebab gini ada tiga jenis orang. Orang yang begini. Gampang berubah. Tapi ada orang yang lama mikir perubahan. Tapi yang paling luar biasa lagi. Ada orang yang menolak perubahan. Sekarang Bapak Ibu. Aneh kan Bapak Ibu. Coba. Nanti tanya saja sama para dokter. Pak Benny lah ini ada di farmasi. Orang nanti counseling sama dokter. Udah enggak perlu temu fisik. Sudah aplikasi. Coba. Dosen-dosen pasti tahu ya. Saya kemarin ngobrol sama salah satu dekan dari fakultas hebat di Jakarta. PhD usia 31. Pinter orangnya. Pinter tapi humble. Saya ngomong bro. Saya tanya saja. Ya Kak Robin tanya apa? Nanti ke depan ini kampus-kampus yang besar-besar masih laku enggak? Soalnya lecture sekarang nanti ke depan. Orang enggak perlu tatap muka lagi dengan dosen. Sudah saudara bisa sekolah di rumah lewat modul yang saudara bayar. Kalau fail ngulang lagi. Tapi mesti bayar lagi. Sudah mau cari dosen model apa? Uni model apa? Nanti semua ke sana. Semua be aplikasi. Cuman kan itu penyerangan komunal sebetulnya. Dimana gaya hidup bersama diserang. Orang akan ditarik individualisme. Nanti saya enggak tahu. Mungkin salah saya tapi Pak Benny yang di farmasi. Atau mungkin tanya dokter yang lebih pinter di soal bidang begitu. Nanti ke depan katanya. Dengan nanosistem. Orang bisa mengobati sakitnya. Dengan minum tertentu langsung nyerang ke sakit apa. Disembuhkan di sana. Coba. Semua sudah bayar aplikasi. Sudah tahu sekarang yang trader di tengah-tengah. Bisnis itu goyang semua. Karena sekarang produsen sudah langsung ke konsumen. Sudah enggak leluhnya tengah lagi. Makanya kalau orang enggak berubah. Ngomelan. Bersumut. Marah. Salahkan regulasi. Salahkan pemerintah. Salahkan keadaan. Makanya kalau orang enggak berubah Bapak Ibu. Ya ketinggalan. Nah saya enggak ngomong perubahan soal ini. Walaupun ini kita hadapi loh Pak Engkang. Hadapi. Hadapi. Coba. Generasi miliran sekarang sudah lain lagi cara pemikirannya. Nah saya enggak usah jelaskan itu. Bapak Ibu usah browsing di internet kan soal begituan. Nah untuk kita berubah. Mari belajar. Kenapa orang Israel enggak bisa maksimal. Karena yang pertama ternyata ini. Mentalitasnya enggak mau berubah. Masih tetap budak walaupun kelihatannya merdeka. Ya kan. Perbudakan paling luar biasa itu bukan orang di penjara. Sorry ya. Ada orang enggak di penjara. Bebas. Ya seperti begini. Ada orang punya jam tangannya bagus-bagus. Tapi enggak punya waktu. Kan enggak enak kan. Pekerjaan memperbudak dia. Hobi memperbudak dia. Uang memperbudak dia. Jam tangannya bagus. Tapi punya waktu sama keluarga enggak ada. Makan bersama enggak punya. Ngobrol sama anak-anaknya enggak ada. Anak-anak langsung tiba-tiba besar. Anak saya saja. Untung saya bersyukur banget. Saya tahu prinsip. Bukan karena saya pendeta. Dan saya praktekan. Saya ngumpul sama dia tiap hari. Sekarang anak saya jauh dari Indonesia. Saya mau peluk dia mesti bayar tiket sekarang. Sampai saya ngomong sayang. Kamu itu anaknya papa. Sekarang kamu papa mau peluk kamu mesti bayar tiket. Kan mesti jauh kan. Mesti terbang pakai pesawat. Tapi kemudian sesadar. Saya bersyukur yang begini. Untung saya punya waktu sama dia. Kita ngobrol bersama. Kita bisa gulung-gulungan bersama di rumput. Kita bisa bercanda. Kita bisa makan bersama. Saya kemudian begini. Latih dia. Karena istri saya putuskan. Enggak pakai suster bayangan. Kita rawat sendiri dari kecil sampai besar. Kita impartasi nilai kehidupan. Belum tentu. Ada anak pendeta. Hanya mengalami pendetanya. Tapi gak mengalami Tuhan buat apa. Saya gak mau anak saya cuman mengalami papanya pendeta. Harus mengalami kehidupan. Lewat apa yang saya tularkan kan. Cuman kan begini. Kalau ngomong sibuk-sibuk terus lah. Tapi sesadar. Makanya banyak orang punya jam. Tapi gak punya waktu. Perbudakan itu. Banyak orang keluarganya besar. Tapi ngumpul sini gak bisa. Karena luka kepahitan. Gara-gara uang. Pembagian gak rata. Kemudian marah-marahan kiri kanan. Berapa banyak kakak adik pukul-pukulan. Gara-gara begitu. Apa itu namanya? Perbudakan kehidupan. Iya kan? Israel keluar dari Mesir. Cuman dalam waktu semalam keluargon. Tapi yang luar biasa begini. Mesirnya mengikat mereka. Identitas Mesirnya. Makanya begitu ditekan. Langsung ingatnya. Nasi goreng Mesir enak ya. Jusnya Mesir. Balik lagi. Kelihatannya merdeka. Tapi mentalitasnya masih diperbudak. Makanya sorry Bapak-Ibu. Penjara paling hebat bukan di Alcatraz. Bukan di Nusa Kambangan. Penjara kehidupan itu yang mengikat di dalam. Oke. Tanya lagi. Sekarang spesifik lah. Tanya saja. Israel di Mesir diperbudak berapa lama? 420 tahun. Pak Rudina layak jadi pendeta memang Bapak ya. Nah 420 tahun diperbudak. Lebih lama dari Indonesia di Jajah Belanda. Indonesia di Jajah Belanda berapa lama? 350 tahun. Benar. Di Jajah sama VOC. VOC kan? Nah kembali lagi. Orang sangking lamanya diperbudak. Nah ini dia. Pernah tau gak istilah begini? Ada orang yang bisa menikmati ketidaknyamanan hidup jadi nyaman. Karena sudah biasa sama yang tidak nyaman. Ada orang itu yang bisa begini. Menikmati cambukan. Menikmati kepahitan. Menikmati sombong. Seakan-akan nyaman gak. Kenapa-kenapa? Karena sudah biasa dibegitukan. Ada orang yang hidupnya kelihatannya merdeka. Tapi iri terus, pahit terus. Bernafas di situ, hidup di situ. Gak rasa apa-apa. Rasa nyaman. Karena begini. Mentalitasnya masih diperbudak. Keliatannya nyanyi. Keliatannya nari. Tapi belum tentu. Ya ya. Saya berpikir, waktu berpikir ini iya ya. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu. Yo. Mentalitas mesti berubah. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang main keyboard siapa sih? Winston atau siapa? Winston. Kamu kesini kan? Tapi dia memang paling setia dengerin kotba. Ya kan? Sambil dia. Soalnya dia siap-siap. Kalau saya kotba pasti diundang biasanya. Supaya memperlihatkan pada dunia bahwa dia ganteng sih memang. Enggak lah. Dia main pelan-pelan. Winston. Supaya saya enggak ditatap sendirian. Masih ada yang natap kamu, natap saya. Jadi dibagilah. Enggak. Sebentar saya akan selesai. Tapi masih ada waktu kan Pak? Saya kayak merasa terburu-buru di intercon ini. Enggak tahu kenapa. Ada roh pemburuan. Intercon ini memang jamnya lebih cepat daripada jam di dunia sana Pak. Karena pengen segera Yesus datang kan. Jadi mempercepat waktu itu. Padahal belum siap ternyata. Saya berharap sudah lepas dari perbudakan ya. Aminnya lemes. Berharap sih. Udah lah. Memberi enggak usah ditahan-tahan. Memberi saja. Sorry ya. Memberi enggak membuat kita miskin kok. Aminnya lemes kan. Nah saya tahu yang begini-begini memang lemes aminnya. Sebab kalau kita masih terikat dalam hidup. Ya gimana? Jadi merdeka. Akhirnya jangan lihat orang dari penampilan. Ada yang keren-keren perlintih. Begitu ditekan sedikit stres. Para wanita jangan cari pasangan yang cuma perlintih-perlintih di depan. Biasa itu. Ya kan? Ya juga pria-pria. Jangan tertipu lah oleh penampilan-penampilan di depan. Begitu ditekan aslinya keluarga. Budak atau raja. Harusnya kita raja lah. Boleh saya ngomong filosofi ya? Sedikit saja lah. Orang kalau berpikir budak. Orang sekelilingnya akan perlakukan dia seperti budak. Tapi kalau orang berpikir raja. Orang sekelilingnya enggak punya hak untuk perlakukan dia budak. Sorry to say. Sorry to say. Saya enggak mau orang perlakukan saya kayak budak. Saya bukan budak. Saya mau berpikir raja. Oh iya. Mentalnya raja. Tapi hati harus hambar. Oh enggak Bapak Ibu. Kalau enggak kita. Dipermainkan keadaan terus. Duit mempermainkan orang. Kekuasaan mempermainkan orang. Persahabatan yang tadinya bagus jadi luka. Enggak perlu kan? Come on. Ya, ya, ya. Coba. Nah ternyata mentalitas berubah. Hanya lewat verman saja. Enggak ada cara lain. Makanya minggu lalu saya bicara habit kan. Kalau enggak salah ya Pak Rudia. Nyambung. Habit. Semua yang dilatih itu akan jadi praktis. Kan saya katakan di karate itu ada namanya istilah kata. Kata itu begini. Ali. Kata. Diulang-ulang gerakan tangan, gerakan kaki. Kata kan. Kata. Kata. Latih. 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 Nah verman itu harus dilatih sampai jadi mentalitas. Kenapa perlu dilatih? Karena pasti ada ujian. Ya. Orang ulangan itu kan begini. Yang dia pelajari harus mahir. Supaya waktu di tes lulus. Itu namanya ngalami ujian. Exam. Examination. Ujian. Naik kelas. Lah kalau enggak terlatih gimana? Enggak terlatih. Ya sekali lagi jabatan pendidik saya enggak menolong. Saya harus lulus teferma. Makanya kan ada orang berkata. Baca Alkitab dua pasal sehari. Bagus. Tapi kalau lupanya gimana? Buat saya kan satu ayat kalau dalam dilakukan. Keren. Itu kan akumulasi. Satu ayat, satu ayat, satu ayat terus. Jadi kuat kita terlatih. Refleknya lain. Makanya begini. Reflek menunjukkan kita terlatih dimana. Ada orang begitu ditekan enggak ada orang langsung bohong. Ada orang begitu ditekan disokok uang langsung gampang. Berarti refleksnya salah. Karena yang dilatih salah. Berarti dia enggak mahir dalam kebenaran. Nah yang pintar misalnya karate atau kekondo dulu misalnya. Misalkan ada sudah itu olahraga. Begitu kemudian ditekan refleksnya lain kan. Teman saya jagoan karate. Begitu ditekan refleks dia. Karena memang mahir disitu. Nah firman itulah kekuatan kita. Untuk punya mentalitas. Jangan diperbudah. Oke. Coba saya kayaknya ganti ayat. Kita ke Yesaya pasal yang ke lima lima. Tadi saya dua korintus. Lima ya. Saya ke Yesaya lima puluh lima saja. Ayat yang ke sebelas. Coba. Saya berharap saya enggak salah. Ayat tiba-tiba ayat ini muncul. Nah ini. Yuk baca sama-sama. Jemaat yang diberkati dua tiga. Demikialah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku. Dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kugendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang percaya katakan? Udah percayalah. Ferman solusi untuk kita menghadapi perubahan apapun. Semua boleh berubah. Janji Ferman. Iya dan amin. Jadi begini Bapak Ibu sekali. Sekali lagi mentalitas kita. Jangan mau lagi diperbudah. Yang kedua. Kenapa Israel gagal untuk menghadapi perubahan dan tidak masuk ke tanah kanaan. Ini kan konteksnya masih di situ. Yang kedua adalah begini. Penyembahan harus berubah. Loh maksudnya apa Pak Rubin penyembahan harus berubah? Nah oke. Waktu Tuhan suruh Musa untuk keluarkan Israel dari Mesir. 420 tahun dijajah di Mesir. Nah waktu Tuhan berkata Musa bebaskan umatku untuk beribadah. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Beribadah. Untuk apa Bapak Ibu? Beribadah. Kata ibadah berasal dari kata Esyobiah. Bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya abad. Itu namanya kehormatan dan kekudusan. Makanya ibadah bukan cuma tepuk-tepuk tangan begini. Boleh lah. Tapi kudus gak. Terhormat gak hidupnya? Karakter itu. Nah kembali. Jadi waktu Tuhan suruh itu Musa ngomong begini. Logik banget Tuhan. Orang Israel itu kan pinter-pinter dan tegar tengkuk. Keras kepala. Bayangkan. Sepuluh kepala bisa dua belas pendapat loh orang Israel itu. Yang dua itu dari mana saya gak tau. Tapi Musa tanya begini. Nanti kalau mereka tanya. Yang ngutus kamu itu siapa? Kok berani-beraninya bebaskan kami? Tau gak Bapak Ibu? Tuhan ngomong begini. Di ketiap keluaran. Nanti baca saja. Katakan sama orang Israel. I am, that, I am. Aneh kan? Aku adalah aku. Aku Tuhan itu aku. Gak ada yang lain. Satu-satunya. Tapi kan gini. Tuhan yang disodorkan oleh Tuhan yang sesungguhnya itu Tuhan yang tidak kelihatan. Iya kan? Saudara, ala kita kan gak kelihatan. Yang setuju katakan amin. Dia roh. Tapi dia nyata. Yang percaya katakan amin. Oh iya dong. Iman Kristen itu iman yang tidak kelihatan. Makanya Paulus berkata. Hidup kami adalah hidup bukan karena melihat. Tapi karena apa? Percaya. Artinya begini. Percaya. Dimana saja. Nah cuman begini. Mesir itu agamanya. Ilahnya itu ilah yang kelihatan semua. Patung, emas, liturgi, lambang-lambang. Jadi waktu disodorin bahwa aku adalah aku. Ya mereka bingung. Karena biasa mereka itu menyembah yang kelihatan. Artinya begini. Penyembahan Mesir dan Babylonia adalah penyembahan materialisme. Semua harus bentuk material. Makanya saya takut saja. Kalau orang mengajar misalnya. Saya tahu disini enggak. Orang mengajar penyembahan hanya begini. Oh kamu menyembah Tuhan. Supaya nanti kamu sukses kaya raya misalnya. Nah saya khawatirnya. Orang akan dikiring pada cara hidup materialisme. Makanya sekarang coba orang ukur sukses dari apa. Ya barangmu harga berapa. Padahal kita ini kalau di jalan Tuhan. Katakan di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan tinggi kan. Highway. Jalan yang tinggi. Bapak-Ibu tahu. Orang kalau di ketinggian. Lihat ke bawah itu. Enggak bisa lagi membanding-bandingkan. Ya. Saya itu kalau di ketinggian. Saya pernah ada di kota Perth, Australia. Ratusan meter gedung. Begitu lihat ada kaca kan di bawah. Itu mobil enggak kelihatan. Mana mobil yang mahal. Mana mobil yang murah. Semua mobil saja. Apalagi jam tangan. Enggak kelihatan. Ada orang pakai Rolex. Ada orang juga pakai jam tangan murah. Kacamata apalagi. Yang pakai sandal. Ada yang reband. Ada yang karera. Kan mahal-mahal. Tapi ada juga yang pakai cengdem. Cengdem. Cengdem itu goceng adem. Yang dari Cungkok itu ya. Loh. Cengdem itu lagi booming itu. Goceng tapi adem loh coba. Asik. Tapi kan keren juga coba. Coba. Kalau kita di jalan atas Bapak-Ibu. Enggak beda kan. Cuman kalau di jalan dunia. Orang beda-beda kan. Oh dia kaya. Mobilnya bagus. Oh dia miskin. Mobilnya biasa. Oh jam tangannya mahal. Sosialnya tinggi ini. Oh ini jam tangannya murah. Sosialnya rendah. Sorry ya. Di jalan kita. Orang dibanding-bandingkan dengan barang. Materialisme. Kalau sudah di atas. Orang kalau di atas. Lihat kecil semua. Orang kalau sudah di atas. Sadar diri-diri yang kecil. Enggak akan compare orang. Oh dia rendah. Gua hebat. Enggak. Di atas. Makanya orang kalau belum di atas jalan Tuhan. Suka sombong. Orang pinter diukur dan di gelar. Kalau enggak bergerak bodoh. Karena jalan di bawah ini jalan perbandingan. Jalan dunia kan. Kalau jalan di atas. Wih. Pesawat paling besar airbus A380. Betul ya. Saya pertama kali naik pesawat itu. Gede banget. Sampai begitu masuk basah rolo. Sangat ngagumnya. Oh gede ini pesawat. Eh sorry. Ketawanya menghina saya orang di SOS. Ya enggak apa-apa. Pertama kali naik. Pesawat lagi baru itu. Emirate punya pesawat. Oh gede banget. Tapi tau gak. Begitu sudah terbang tinggi di atas. Ribuan kaki. Ribuan di bawah permukaan air laut. Kecil banget. Mau sombong apa. Orang kalau sudah di atas. Di jalan Tuhan. Lihat kehidupan lain. Nah Bapak Ibu kembali lagi. Saya saudarkan ini. Mesir itu penyembahannya materialisme. Mesti ada patung, benda dan sebagainya. Makanya saya tutup dengan ini. Begitu Musa naik ke Gunung Sinai. Dapat dua lobatu. Itu surat cintanya Tuhan. Tuhan sendiri yang nulis. Saya dulu begitu dapat surat cinta dari pacar saya. Ya ampun. Itu kan kertas dulu. Kertas cinta dulu Pak Sutanto. Pasti ngalami lah. Baunya bangi-wangi parfum. Warna pink gitu. Aduh ada gambar cinta. Begitu kan ditembak sama panah. Itu begitu dapat surat cintaku yang pertama. Membuat hatiku benar. Wih tau gak apa-apa Ibu. Kemana pun saya baca. Di kamar mandi saya baca. Sampai kalau ulangan hafal. Perkata koma titik. Tanda pentungnya hafal semua coba. Oke. Nanti Tuhan tulis surat cinta. Cuma begini. Di dasar tita 10 hukum Taurat. Hukum pertama jelas. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena itu berjina. Hukum berikutnya. Hormati orang tua. Harga hari sabat. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan berjina. Jangan mengingini orang lain. Dasar tita. Hukum pertamanya adalah. Jangan ada ilah lain. Tapi kan gak kelihatan. Sementara orang Israel begini. Gak asik. Karena sudah biasa penyembahannya yang kelihatan. Makanya saya khawatir. Kalau penyembahan hanya jadi alat. Untuk dapat materialisme. Oh menyembah. Supaya sukses. Oh menyembah. Tahu Bapak Ibu. Begitu turun dari sini. Hukum pertama justru yang dilanggar. Karena mereka ngomong ini. Musa sudah hilang ini. Harun. Abang. Harun takut karena didesak politik. Memang masa itu mendesak. Paling menakutkan. Makanya kan orang selalu pakai masa. Untuk mendesak demi kepentingan tertentu. Oh iya. Sudah dari zaman dulu itu. Harun takut karena takut mati. Harun. Kita kumpulkan emas. Kita bikin patung. Nah ini Tuhan yang kelihatan. Makanya iman Kristen itu gak kelihatan. Artinya begini. Yuk. Berubahlah. Jangan menyembahannya di gedung gereja. Di bisnis menyembah. Nulis cek masih benar. Utang dibayar. Di keluarga mesti menyembah. Jangan sembarangan. Di kehidupan mesti menyembah. Sadari Tuhan yang tidak kelihatan nyata. Turun bawa sepuluh hukum. Justru yang pertama yang dilanggar. Makanya dibanting sama Musa. Karena mereka langgar itu. Karena mereka ngomong begini. Tuhan gak kelihatan gak asik kan. Kita kan maunya Tuhan semua kelihatan. Tapi kan iman kita enggak. Artinya begini. Dimana saja Tuhan bersama kita. Yuk. Bapak Ibu berubahlah. Supaya kita bisa masuk ke maksimalan kehidupan. Saya sudah selesai. Walaupun waktu saya masih ada. Cuman tatapan mata saudara. Berhentilah pendeta. Kita sudah selesai. Saya sudah selesai. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. God bless you all. Tuhan memberkati saudara. Amen.